Hai aku Tian dari channel gue Fana Boy, channelnya para digital creator Semua yang berbunga dengan freelance graphic designer, tutorial design dan juga tips dan trik tentang dunia desain akan dibahas di channel ini Dan di video kali ini aku mau sharing saja bagaimana proses untuk mengupload karya atau faktor di situs kreatif fabrika Oke ini dia videonya Sekarang ini adalah dashboard di Adobe Illustrator ya Ini adalah main file teman-teman harus pertama yang harus teman-teman siapkan adalah main file ini Kalau teman-teman sudah nonton video aku yang sebelumnya tentang bagaimana cara untuk mengupload file di Graphic River Itu sangat membantu karena hanya tinggal mengkopi saja atau menggunakan file yang sudah teman-teman siapkan sebelumnya Untuk upload di Graphic River dan bisa langsung upload juga ke kreatif fabrika Oke tapi ini aku jelasin sedikit saja Ini artboardnya dimensinya adalah 4800 x 5000 pixel ya Kemudian teman-teman save ke format AI disini Dengan format Illustrator CS saja ya Kemudian selanjutnya kita save ke format EPS Maaf ya teman-teman ini karena pengambilan gambarnya ada di pinggir jalan Jadi mungkin sangat berisik agak berisik ya Mohon dimaklumi Ini kita gunakan Illustrator 10 EPS Kemudian kita non Uncheck Kemudian kita ok saja Yang ketiga kita export file ini dengan format Photoshop ya Ya ini dia Langsung saja ok Ya sudah selesai dan apabila sudah selesai maka akan terlihat seperti ini ya Untuk file Redmi ini juga sudah saya jelaskan Sudah aku jelaskan di video sebelumnya Isinya itu tutorial atau tips ya Isinya itu tentang bagaimana caranya untuk menggunakan file faktor kita ya Ya ok sekarang kita sudah punya 4 file seperti ini ya Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengkompres ini ya Ini adalah sebenarnya file yang sebelumnya sudah saya upload di graphic river Tapi kita akan gunakan file ini untuk mengupload di creative fabrika Oke ini adalah tampilan dari dashboard toko atau store creative fabrika Dan terlihat masih belum ada pembelian ya Karena ini baru saja aku buat tokonya Dan baru hanya mempunyai sedikit koleksi aset ya Oke sekarang kita akan melakukan upload Ini dia kita klik add new graphic Ya kemudian kita kasih nama saja Baby Baby Dragon Karakter Ya seperti ini saja Kemudian kita pilih kategorinya Ini dia di kategori ilustrasi Ini dia illustration Ya dan sekarang kita akan mengisi deskripsi ya Deskripsi ini sendiri aku buat hampir mirip dengan Deskripsi atau HTML yang aku pernah aku jelaskan di video sebelumnya Tentang cara mengupload di graphic river Oke ini kita ganti saja Karena hanya A5 Ya seperti ini Ya dan apabila kita lihat disini ya Ada yang ada tiga checkmark Yang pertama adalah product description Lebih dari 250 karakter Berarti ini Deskripsi ini harus lebih dari 250 karakter atau huruf Dan jangan lupa sebelum kita menekan tombol submit ini Ketiga checkmark ini harus hijau atau tanda centang Ya kemudian setelah deskripsinya lolos ya Tanda centang Kita masuk ke text atau keywordnya Dan seperti biasa aku menggunakan keyword suggestion dari Shutterstock Karena memang ini sudah menjadi andalan ya Ya kita ketikan seperti ini saja Kemudian kita pilih tiga yang similar atau mirip ya Ya ini saja kemudian dia add all Ya kita tambahin lagi karena maksimal tag yang bisa dimasukkan di Creative Fabrica adalah 50 Jadi kita maksimalkan saja semuanya Oke sudah 50 Kemudian kita klik copy Ya kita klik kanan saja Kita pencet di tombol ya Ctrl V Ya langsung Kemudian langsung pencet enter Ya ini dia Kemudian ya kita lihat disini checkmarknya sudah hijau Kemudian kita akan masukkan tiga produk image ya Tiga gambar yang Nantinya akan menjadi display di item ini Sudah aku siapkan 3 preview image Yang masing-masing artboardnya sendiri Ukurannya adalah 580 x 386 pixel ya Atau point sama saja sebenarnya Oke ini dia kemudian Aku export Export as Ya disini kemudian formatnya aku ganti JPEG Dan jangan lupa untuk mengklik cek use artboard Kita all saja export Kita ganti dengan RGB Oke ini dia sudah terlihat ya Kemudian langsung kita select semua Kita drag langsung ke sini Ya ini dia sudah Kalau semua kemudian Ini kita akan memasukkan File utama Yaitu file yang Sudah kita siapkan tadi ini Ini dia main file 2 zip ya Langsung kita drag ke sini Ya sedikit lagi oke Sudah 100% dan Jangan lupa untuk memberi Harga Disini ya Harga Aset kita akan dijual berapa Ya karena toko Ini adalah toko yang masih relatif Baru Mungkin harganya tidak usah tinggi-tinggi ya Aku kasih 2 dolar saja First kali download Kemudian Kita Pilih yang ini Dynamic pricing Ini Kartnya recommended Adalah settingan default dari Creative Fabrica Kemudian kita Klik Checkmark disini Kemudian langsung Disubmit saja Ya Ini dia Apabila sudah Berhasil ya Ada Pop up keluar Ada Pemberitawan Thank you Sudah tersubmit Dan akan direview Dan biasanya untuk Review sendiri Memakan waktu Sekitar 2-4 harian Tergantung Antrian Reviewnya ya Kita tunggu saja Oke itu tadi Cara aku mengupload Asset desain Atau asset faktorku Di Creative Fabrica ya Dan kalau menurut kalian Video ini bermanfaat Jangan lupa untuk Comment Like Dan subscribe Dukung aku terus Dan jangan lupa untuk Share video ini Ke social media kalian Yang lain Agar lebih banyak Teman-teman di luar sana Yang mendapatkan Manfaat dari video ini Oke Segitu dulu Video kali ini See you In the next video Terima kasih Sub indo by broth3rmax